Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke hp yang kemarin Redmi 6A dengan terkunci akun Mi dan kemarin sudah kita hilangkan akun Mi nya versi Android 9 dan MIUI 11 jadi untuk kasus ini kita akan mendisable akun Mi yang ada di HP ini karena di MIUI 11 kita tidak bisa mendisable akun Mi jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita akan downgrade atau turunkan versi MIUI nya menjadi MIUI 9 kita cek dulu hp nya dan kita temukan disini adalah Redmi 6A dengan versi Android 9 dan versi MIUI nya 11 untuk langkah selanjutnya adalah langkah pertama untuk kasus ini adalah kita ke tampilan laptop disini saya sudah menyediakan bahan untuk Redmi 6A dengan MIUI 9 dan untuk file nya bisa di download di deskripsi kita buka tool nya dan tool nya sudah terbuka lalu kita pilih brand Xiaomi untuk model nya 6A dan disini kita pilih flash dan kita masukkan file yang ada di disini ya kita menggunakan MIUI 9 karena pada awalnya adalah Redmi 6A ini menggunakan MIUI 11 dan kita akan turunkan lagi agar akun MI ini bisa kita disable untuk proses flashing nya kita harus menekan tombol volume atas dan volume bawah agar bisa terbaca di laptop karena Redmi 6A ini menggunakan versi bukan ya media tag jadi kita harus menekan tombol volume atas dan volume bawah agar terbaca oleh PC untuk proses flashing nya kita tunggu sampai selesai dan untuk tutorial ini jangan di skip dan jangan di matikan agar tidak gagal paham terima kasih 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 dan proses flashing nya pun selesai terima kasih kita ke tampilan HP nya dan jangan lupa untuk melepaskan baterai nya lalu kita pasang kembali untuk ini proses booting nya kita tunggu karena video aslinya agak lama dan saya percepat agar tidak memakan waktu agar tidak memakan waktu agar tidak memakan waktu kita tunggu terima kasih terima kasih terima kasih selesai khi kita tunggu terima kasih terima kasih dan langsung kita set up saja Untuk bahasa kita pilih Indonesia Untuk lokasi juga kita pilih Indonesia Dan disini kita Ketampilan hubung ke jaringan Untuk hubung ke jaringan kita lewati Dan kita next Next saja Tunggu sebentar Dan disini kita pilih lainnya Dan Pilih setuju Untuk yang ini Kita tunggu sampai Selesai Untuk setel sandi kita lewati Dan setelan tambahan juga kita lewati Dan untuk pilih tema Bebas memilih apa saja Dan Kita ke Pengaturan selesai Jadi untuk Kasus ini Kita akan mendisable akun MI Karena untuk versi MIUI 11 Tidak bisa Kita harus downgrade atau turunkan lagi versi MIUI nya Ke MIUI 9 Karena untuk Tool yang kita gunakan ini Tidak support dengan Versi 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 Android Android 9 Setelah selesai Dan HP nya normal kembali Untuk yang ini Untuk yang ini kita akan eksekusi Lewat ADB Dan kita pilih tentang telpon Dan untuk versi MIUI nya Kita ketuk sampai Anda sudah menjadi seorang developer Jadi untuk versi MIUI nya Kita ketuk Sebanyak mungkin Dan sekarang Anda adalah Seorang pengembang Jadi disini Setelah Anda menjadi seorang pengembang Kita pilih setelah tambahan Kita pilih opsi developer Dan Untuk USB Debugging nya Kita Pilih OK Dan disini Izinkan perangkat Kita pilih OK Dan kita ke Tampilan Laptop Lagi Kita masih menggunakan Tool yang tadi Dan disini Untuk brand nya Xiaomi Untuk model nya juga Redmi 6A Cactus Dan disini Kita pilih service Dan Kita pilih ADB Untuk special function Kita pilih Xiaomi Lalu untuk metode nya Kita pilih Disable Mi account Anti Relog Lalu kita pilih execute Dan langsung Diproses Untuk yang ini Disable mi account Success Jadi untuk Proses ADB nya ini Setelah selesai Akan muncul di hp nya Waiting for Debugger Jadi Untuk yang Tampilan seperti itu Kita abaikan saja Karena Karena memang Disable mi account nya Harus Seperti Itu Jadi untuk Yang ini Kita tes Apakah Akan terkunci Lagi Atau tidak Dan Ternyata Setelah Kita hidupkan Wifi nya Eksekusi Kita kali ini Sukses Jadi untuk Tutorial kali ini Hanya ini Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati